Sudah mulai jam 9 ya, oke pas jam saya menunjukkan pukul 9 Oke, saya mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Saya harap hari ini kita masih dalam kondisi sehat Walaupun pada saat ini Indonesia sedang dilanda luar biasa Hari ini saya akan melanjutkan materi kuliah Apa namanya materi kuliah ini? Saya mengawali dengan jenis modul yang pertama Nanti adalah modul torsi dan modul bebas torsi Yang akan saya sampaikan hari ini Dan nanti akan selanjutnya pertemuan-pertemuan kuliahnya adalah Ada nanti modul bebas, kemudian ada modul fraksi dan selanjutnya ya Tapi hari ini saya hanya bicara salah satu modul Yaitu modul torsi dan modul bebas torsi Sebelumnya kalau misalnya saya terlalu cepat menjelaskannya Diingatkan saja atau raisen Atau misalnya ada pertanyaan di tengah saya menjelaskan Boleh saja bertanya dengan membuka micnya Atau menuliskan dengan selanjutnya Kalau dicat saya kadang-kadang tidak melihatnya Apakah sudah terlihat? Terlihat Bu Oke ini saya menjadi apa Saya bagi menjadi dua seksion Dua bagian yaitu yang pertama saya bicara anhilator Nanti yang bagian keduanya saya bicara modul torsi dan modul bebas torsi Yang pertama dulu kita bicara anhilator Saya bicaranya dari motivasinya dulu Oke Kemarin waktu pertemuan dengan Bu Sriwah ini Waktu pengantar pendefinisian modul Kan beliau sudah mengatakan bahwa pada ruang vektor V atas lapangan F R V itu sama dengan 0 V jika dan hanya jika R nya sama dengan 0 F Atau V nya yang sama dengan 0 V Nah kenapa hal ini bisa seperti ini? Ini bisa kita tunjukkan Itu adalah pertama Jika R nya sama dengan 0 F Jelas pasti R V nya sama dengan 0 V Ini adalah berdasarkan sifat elementer dari ruang vektornya Kemudian bagaimana jika R nya tidak sama dengan 0 V? Ternyata pada saat kita tahu bahwa R nya tidak sama dengan 0 F Maka kita dapatkan pasti R nya pasti punya inverse Kenapa seperti itu? Karena F nya adalah suatu lapangan Nah Karena dia punya inverse setelah ada operasi perkalian Akibatnya pada saat kita punya R V nya sama dengan 0 V Maka kita dapatkan bahwa R inverse dikali dengan R V itu sama dengan 0 V Kemudian ini adalah aksioma ketiga dari ruang vektor Itu adalah R inverse dikali R dikali V Oke ini juga sama dengan 0 V Ini jika dan hanya jika R inverse dikali R kan sama dengan 1 Karena R inverse ini adalah inverse perkalian terhadap R nya Sehingga mengakibatkan ya V nya sama dengan 0 V Nah hal ini apakah akan berlaku pada modul? Kan pertanyaannya seperti itu Karena kita tahu bahwa modul itu kan merupakan generalisasi atau perumum dari ruang vektor Kan seperti itu Oke sebelumnya ini akan saya berikan beberapa contoh Saya bilang seperti ini Oke yang kita ketahui dulu Nah ini adalah modul Z atas Z Oke sekarang bisa kita lihat Pada saat saya ambil R nya sama dengan 2 Kira-kira M nya berapa yang sama dengan 0? 0 Iya pasti 0 Oke Kemudian pada saat M nya sama dengan 1 1 kan juga elemen dari Z Berapa R nya? 0 0 juga Oke Begitu juga dengan 10 Ini harus 0 Ini 100 Ini juga 0 Oke bisa kita lihat dari sini Pada saat modul Z atas Z Ternyata Pada saat R nya tidak 0 Maka haruslah M nya sama dengan 0 Pada saat M nya tidak 0 Maka haruslah R nya yang sama dengan 0 Oke ini kita bicara modul Z atas Z Nah sekarang bagaimana dengan modul Z 6 atas Z Oke Kalau saya punya N nya sama dengan 2 Kira-kira R nya berapa yang menghasilkan perkalian dengan 2 sama dengan 0? 3 3 Selain 3 ada lagi? 0 Lipatan 3 0 Oke 0 pasti ya Kemudian nantep lagi 2 0 dan 2 Bu 0 dan 2 Bu Oke Bagaimana dengan 3? 2 Bu 2 oke Kemudian Ada lagi? Kelipatan 2 Bu Kelipatan 2 Iya betul sekali Ini 0 Ini pasti berlaku Kelipatan 2 4 dan seterusnya Oke Nah bagaimana dengan 5? Berapa nih hasilnya 0? Mohon maaf Saya lupa nulis 0 nya 5 kali berapa dia menghasilkan 0? Berapa M nya kira-kira? 0 dan 6 Bu 6 ada di set 0? Tidak ada Tidak Iya Berarti berapa di sini harus berapa? 0 0 Dia hanya 0 saja Oke Kemudian 8 0 3 0 Oke 3 3 Ada lagi? Ada Hanya ini saja ya 0 dan 3 saja Yang mengakibatkan dia dikalikan 8 Hasilnya adalah 0 Oke Nah dari ini apa yang kita dapatkan? Oke Kita dapatkan yang pertama Pada saat M nya tidak 0 di Z Pasti tidak ada R Yang sama dengan 0 Oke Sedipkan sehingga R M nya sama dengan 0 Oke Jadi untuk setiap M nya tidak 0 Tidak ada R yang tidak 0 di Z Sedipkan sehingga R M nya sama dengan 0 Kenapa ini bisa berlaku seperti ini? Ada yang tahu syaratnya? Penyebabnya kenapa dia berlakunya seperti ini? Ada apa dengan si Z nya? Daerah integral Betul sekali Karena Z nya merupakan daerah integral Ya Sehingga Kita dapatkan bahwa Tidak ada Oke Tidak ada M di Z yang tidak 0 Dan R yang tidak 0 di Z Sedipkan sehingga R M sama dengan 0 Seperti itu Ini akibat dari sifat bahwa Z nya merupakan daerah integral Oke Dari sini kita dapatkan bahwa Hanya 0 elemen dari Z Sedipkan sehingga 0 M sama dengan 0 Untuk setiap M nya elemen dari Z Nah sekarang pada saat Z 6 tadi Oke Kalau saya ambil 2 di Z 6 Kita dapat selalu menemukan R di Z Sedipkan sehingga R dikali 2 nya sama dengan 0 Ya tapi contohnya itu adalah 0 Oke Kemudian 3 Bisa dilihat dari sini 6 itu juga berlaku Oke 9 itu juga berlaku Dan seterusnya Oke Dari sini kita dapatkan Untuk di Z 6 Elemen dari Z Elemen di Z 6 Kita selalu bisa menemukan R di Z Sedemikian sehingga R dikali 2 sama dengan 0 Nah bisa kita juga lihat bahwa apa 0 ini selalu Apa Mengakibatkan Dikali berapapun Elemen dari suatu modul Pasti hasilnya adalah 0 Ini juga merupakan sifat Elementar dari suatu Suatu modul Nah berdasarkan ini Oke Inilah muncul konsep dari Angelator Oke Jadi apa itu definisinya Diberikan modul M atas ring R Dengan elemen satuan Mohon maaf karena saya tidak menuliskan Dengan elemen satuan Jadi Kalau apa Saya pernah ada terlupa Ini kita sudah Kita sudah dari awal Menyatakan bahwa R nya adalah Ring dengan elemen satuan Elemen R di R Itu disebut Pengenul dari M Jika R M sama dengan 0 Kemudian elemen R di R Itu disebut Pengenul dari Himpunan tak kosong X dalam hal ini Subset dari M Jika R X sama dengan 0 M untuk setiap X Elemen dari X Bisa kelihatan perbedaannya ya Jadi kalau kita bicara Himpunan atau Himpunan bagian dari si M Maka R nya dikatakan Elemen dari R Ini harus memenuhi R X sama dengan 0 M Untuk setiap X Elemen dari X Tapi berbeda untuk Pengenul dari suatu elemen di M Jadi Kalau elemen apa Pengenul dari suatu elemen di M Itu cukup Dia dikalikan dengan elemen tersebut Menghasilkan 0 M Nah Selanjutnya Himpunan semua pengenul dari X Subset dari M Itu disebut dengan Anihilator dari X Dan dinotasikan dengan An R X Seperti ini Dari sini kita bisa melihat bahwa Jelas ini adalah Anihilator dari X itu Bisa kita nyatakan bahwa Ini adalah subset dari si R Kemudian Apa yang kita dapatkan juga dari sini 0 R Ini selalu merupakan elemen dari Anihilator R X Kita bisa dapatkan ini Karena sekali lagi Kenapa seperti itu Karena 0 R Dikali dengan M Itu selalu nasinya adalah 0 M Untuk setiap M Elemen dari si M Seperti ini Kemudian Himpunan semua pengenul dari M Elemen dari M Itu dinotasikan dengan Anihilator R M Dengan R elemen dari R Dimana R M nya sama dengan 0 M Seperti ini Mungkin sebagai contohnya Oh sebentar Ini saya hanya mempertegas saja Oke Berdasarkan definisi 1 Oke Ini saya pertegas bahwa R dikatakan anihilator dari M kecil Oke Ini artinya adalah R M sama dengan 0 M Seperti itu Oke Mohon maaf Ini seharusnya Ada M Elemen dari M Tadi saya tambahkan Oke Kemudian R dikatakan anihilator dari si X Dimana X nya adalah himpunan Tak kosong dari M Berarti R X nya sama dengan 0 M Untuk setiap Jadi ini saya berikan Kata untuk setiap Jadi Kalau seandainya R X dikali 0 M Itu tidak berlaku untuk setiap X Elemen dari X Maka R nya itu tidak Bukanlah merupakan Elemen dari anihilator X nya Oke Ini saya berikan contoh Untuk lebih mempertegasnya Oke Tadi disantakan kan Bahwa pengenal dari 2 Di Z 6 itu adalah 3 Z Oke Bagaimana kita mendapatkan 3 Z Ini kita kembali ke Definisi dari himpunan anihilatornya Oh bukan Seharusnya saya pengenal dari 2 Elemen dari Z 6 Itu adalah Seharusnya saya menuliskan begini ya R elemen dari Ini adalah cara menentukannya Oke Jadi anihilator Z dari 2 Itu adalah semua elemen dari Z Dimana R dikali 2 sama dengan 0 Kemudian definisi dari Z 6 Oke Modul Z 6 Atas Z nya itu adalah 2 R Saya kasih bar Oke Ini sama dengan 0 bar Kemudian 0 bar disini Itu adalah Berarti dia 2 R ini Itu sama dengan 6 K Untuk K nya elemen dari Z Akibatnya kita dapatkan Bahwa R nya sama dengan 3 K Dengan K nya elemen dari Z Sehingga Kita dapatkan bahwa Anihilator dari 2 Di Z 6 Itu adalah 3 Z Kira-kira sampai sini Cukup jelas dulu Saya lanjutkan Bagaimana dengan Modul Z Ini Z 8 Z Atas Z Oke Saya ambil X nya itu adalah 2 plus 8 Z Dan 6 plus 8 Z Jadi X nya adalah Himpulan yang elemennya adalah 2 plus 8 Z Dan 6 plus 8 Z Nah bagaimana dengan Anihilator nya kira-kira Ada yang bisa menentukan Oke Ini mungkin Saya inikan saja Oke Bisa kita lihat Jadi untuk menentukan Anihilator dari suatu Himpunan Atau anihilator dari Suatu elemen Di suatu modul Kita kembali Selalu kembali Ke definisi dari Anihilator nya sendiri Ya Oke Jadi Ini adalah Definisi dari Anihilator dari X nya Berarti Semua elemen Dari si Z Karena dia Modul atas Z Dimana R dikali 2 Plus 8 Z Ini sama dengan 0 tambah 8 Z Dan R dikali 6 Plus 8 Z Sama dengan 0 plus 8 Z Kenapa ini sama dengan 0 plus 8 Z Karena Elemen Apa Elemen 0 Di Z per 8 Z Itu adalah 0 plus 8 Z Oke Kemarin sudah dijelaskan Tentang modul faktor Waktu Bu Indah Kalau tidak salah Kita sudah Dijelaskan Lebih indah Bahwa Elemen 0 nya Dari Z 8 Z Itu adalah Atau misalnya M N Oke Dengan N nya Satu dari M Atau Elemen 0 nya Itu adalah Sama dengan N Oke Atau Sama dengan 0 Plus N Seperti itu Oke Jadi ini kita Kembalikan ke Demisi dari Anihilator dari Z Kenapa ini Harus dua-duanya Ingat sekali lagi Anihilator dari X Dari himpunan X Itu kan berlaku Untuk setiap Jadi karena dia berlaku Untuk setiap Berarti dia harus Memenuhi Elemen dari X Adalah dua elemen ini Maka dia harus Memenuhi R dikali dengan Elemen yang ini 2 plus 8 Z Dihilus sama dengan 0 plus 8 Z Dan dia juga Harus memenuhi R dikali 6 plus 8 Z Sama dengan 0 plus 8 Z Itu dulu Jadi kita kembali Ke definisi dari Anihilator dari C X nya Nah kemudian Dari sini kita Dapatkan apa Dari sini Berarti ini Kita saya hanya Meskipun ke dalam Jadi ini adalah Definisi dari Apa namanya Definisi dari Perkalian skala Oke Perkalian skala Dari Z 8 Z Itu adalah Ini sama dengan 2 R Plus 8 Z Ini sama dengan 0 plus 8 Z Kemudian ini adalah 6 R ditambah 8 Z Sama dengan 0 plus 8 Z Nah selanjutnya Berdasarkan Kesamaan dari 2 sifat Kesamaan 2 Kosep Mohon maaf Berdasarkan dari Sifat kesamaan 2 kosep Maka kita dapatkan Bahwa 2 R pasti Elemen dari 8 Z Dan 6 R Itu haruslah juga Elemen dari 8 Z Ini berdasarkan Sifat kosep Nah selanjutnya Jika 2 R nya Elemen dari 8 Z Berarti kan 2 R sama Dengan 8 K Dan 6 R Sama dengan 8 R Ini saya K dengan R nya Tidak harus sama Sekali lagi ya Itu bisa dinyatakan Hal yang berbeda Karena 8 Z Sekali lagi Dia adalah Suatu kimpunan Jadi ini saya harus Kita bedakan Untuk K L nya Elemen dari Z Nah ternyata R nya sama dengan 4 K Nah ada yang bisa Menunjukkan Kira-kira Kenapa dia R nya sama dengan 4 K Ada yang Tau Kira-kira Oke Mungkin saya jelaskan saja ya Tapi mungkin Apa namanya Sebentar Ada yang tahu Kenapa ini Tiba-tiba R nya sama dengan 4 K Oke Yang pertama dulu Kita dapatkan Dari sini Kan dia namanya Harus memenuhi 2 buah ini R nya harus Terpenuhi 2 persamaan ini Oke Berarti kita harus Nyatakan bahwa Kalau kita dapatkan 2 R sama dengan 8 K Berarti kita dapatkan R nya sama dengan 4 K Dari persamaan yang pertama Nah bagaimana dia Memenuhi gak Dengan persamaan yang kedua Oke Ini kita Selesaikan ke dalam Sebenarnya Pada saat R nya sama dengan 4 K Maka kita Selesaikan ke dalam Berarti 6 R Ini sama dengan 8 L Berarti 6 dikali 4 K Ini sama dengan 8 L Oke ini 24 K Ini sama dengan 8 L Berarti L nya itu Sama dengan berapa Sama dengan 3 K Nah dari sini Oke Dari sini kita dapatkan Bahwa 6 dikali R Ini sama dengan 8 dikali 3 K Oke berarti Ini R nya sama dengan Juga sama dengan 4 K Untuk yang persamaan Yang kedua Nah dari sini Dapat kita simpulkan Bahwa R nya sama dengan 4 K Dengan K nya Lalu menarik Sehingga Kita dapatkan bahwa Anihilator X Oke Anihilator dari X Atau pengenul Kipunan pengenul dari X Itu adalah Sama dengan 4 C Oke Sampai di sini Apakah cukup jelas Atau ada yang Mau ditanyakan dulu Kalau cukup jelas Saya lanjutkan Nah Sekarang Kita masuk ke Sifatnya dari Anihilator nya Oke Tadi saya sudah Menyatakan bahwa Setiap elemen Dari si Apa Setiap Nul R selalu termuat Di dalam Anihilator dari Suatu Himpunan Maupun Anihilator dari Suatu elemen Oke Sehingga dari sini Saya dapatkan bahwa Ini sudah pasti Oke Nul R itu selalu termuat Di dalam Anihilator dari Suatu himpunan Oke Maka saya bisa Katakan bahwa Kenapa bisa Seperti ini Karena Nul R Dikali dengan M Oke Ini sama dengan Nul M Untuk setiap Apa namanya M nya elemen Dari si Si X Seperti ini Ini Menggunakan Sekali lagi Menggunakan Sifat Elemental Dari Modul Yang dijelaskan oleh Bu Sriwazuni Oke Kemudian Apa lagi yang kita Dapatkan dari sini Yaitu Anihilator X Ini termuat Di dalam si R Seperti yang saya jelaskan Tadi di awal ya Nah Ini bisa kita Gambarkan Dalam bentuk Diagram Bentuknya seperti ini Jadi saya punya M Oke Di dalam M Saya punya Himpunan bagiannya Yaitu X Oke Dalam hal ini Saya sudah mengasumsikan X nya tidak kosong Oke Kemudian Pada saat saya punya X nya merupakan Himpunan bagian yang Tak kosong dari M Maka saya bisa Menifisikan Anihilator nya Dalam hal ini Anihilator dari X nya Itu adalah Termuat di dalam R Dan ingat sekali lagi Nul R selalu termuat Di dalam Anihilator dari Suatu himpunan Ya Ini selalu termuat Di dalam sini Nah Yang jadi pertanyaan Adalah Apakah Anihilator X itu Membentuk suatu ideal Kan Kalau kita Bicaranya itu adalah Himpunan bagian Kalau kita Bicaranya itu Di dalam suatu ring Selalu kita berpikirnya Apakah dia Supring Apakah dia suatu ideal Kan selalu seperti itu Nah ini saya mengambilnya Dia pertanyaan Apakah dia Membentuk suatu ideal Karena Kepada saat kita Menunjukkan dia adalah Suatu ideal Maka dia pasti Supring Nah Karena kita dapatkan Dari sini adalah Kalau seandainya Anihilator dari X itu Adalah Hanya 0 R saja Maka jelas pasti Anihilator X itu Merupakan ideal Ini berdasarkan Sifat ideal Masih ingat ya Definisi dari ideal Kita ketahui adalah I Ini subset Dari Apa namanya Dari R Oke Ini dikatakan ideal Ini tidak sama dengan Singkulan kosong Oke Dikatakan dia adalah Suatu ideal Yang pertama itu adalah Apa namanya A Min B Ini elemen dari I Untuk setiap A B Elemen dari I Kemudian yang kedua Itu adalah R A Dan A R Ini harus juga Elemen dari I Untuk setiap R Elemen dari R Dan A Elemen dari Si Si Ya ini adalah Definisi dari ideal Ini dijelaskan oleh Bu Fitri Kalau tidak salah ya Waktu pertemuan yang Pertama Oke Nah disini Kenapa saya nyatakan jelas Dia merupakan Apa Ideal dari R Karena elemennya Hanya 0 R saja Kalau elemen dari Si anhilator X nya itu Adalah 0 R saja Berarti 0 R Dikurang 0 R Dan termuat lagi Kembali Si anhilator X nya Karena 0 R Dikurang 0 R Sehingga 0 R Kemudian R nya R dikali 0 R Masih ingat ya Disifat dari Perkalian dengan 0 Oke R dikali 0 R Pasti sama dengan 0 R Oke Ini sifat dari suatu ring Sifat elemen dari suatu ring Dan 0 R Dikali R Juga sama dengan 0 R Seperti ini Nah dari sini Pertanyaannya adalah Bagaimana kalau dia Tidak 0 Bagaimana jika anhilator Dari X nya itu Tidak hanya 0 R saja Ya itu jadi Pertanyaan oleh kita Nah pada saat dia 0 R Kan jelas Tadi Pada saat dia Bukan Elemennya hanya Bukan hanya 0 R saja Bagaimana ceritanya Oke Nah kalau kita Bicaranya adalah Di modul Oke Dan X nya itu adalah Subset dari R Oke Mohon maaf X nya subset dari M Mohon maaf Maka kalau kita Bicara di modul Kan dia subset Dari suatu modul Maka pasti Gambaran kita adalah Apakah dia adalah Suatu submodul Atau dia bukan Suatu submodul Bagaimana kalau Dia bukan submodul Apakah dia Membutuh suatu ideal Kalau seandainya Dia submodul Apakah dia juga Membentuk suatu ideal Kan pikiran kita Jadi seperti itu Karena sekali lagi Kita bicara di modul Bicara himpunan bagian Masih Pasti akan berpikirnya Kesana Ya Oke Jadi ini saya bagi Menjadi dua kasus Oke Yang pertama kita lihat dulu Pada saat X nya Bukan submodul Yang kedua adalah Pada saat X nya Hadrah suatu submodul Kita lihat satu-satu Oke Sekarang Kita lihat yang pertama Pada saat X nya Itu adalah Bukan submodul Oke Ada kemungkinannya Ada berapa nih Yang kemungkinan pertama Pada dia Pada saat dia Bukan submodul Yang pertama Bisa saja 0 M nya Termuat di dalam X Itu bisa saja terjadi Ya Pada saat X nya Adalah himpunan bagian Npm Bisa saja Ternyata 0 nya Termuat di dalam X Itu bisa terjadi Akan tetapi Pada saat S nya Oke Pada saat S nya Elemen dari R Yang bukan elemen dari Antilator dari X Maka ada dua kemungkinan Yang pertama Dia bisa termuat lagi Di dalam X Tapi bisa juga Tidak termuat Di dalam si X Sekali lagi Karena dia hanya Himpunan bagian Tak kosong Jadi dia bukan submodul Tapi kalau nanti submodul Berapa pun dikalikan Dengan S Dengan R Pasti dia termuat lagi Ke dalam dirinya Seperti itu Tapi pada saat dia Adalah bukan submodul Maka ada kemungkinan T nya di R Tapi Di sini T X nya Termuat di X Tapi Bisa jadi Terdapat S di R Dalam hal ini Hasil perkalian Dari si X nya Itu adalah termuat di M Tapi tidak termuat Di dalam si X Seperti itu Nah kemudian Ada lagi yang Kemungkinan kedua Itu adalah Justru 0 M nya Tidak termuat Di dalam si X Seperti contoh yang tadi Yang saya bicara Dari Z per Z Apa Modul faktor Z 8 Z tadi Itu kan X nya tidak memuat Si apa Tidak memuat 8 Z nya Seperti itu ya Bisa kita lihat dari sini Jadi Kemungkinannya juga sama Ya Yang pertama Pada saat saya mengambil Ambilator X nya R Di dalam H ini Tapi dikalikan dengan X Bisa saja Berarti kalau Dia tidak memuat X nya tidak memuat 0 M Berarti hasil perkaliannya Adalah di luar Dari si X nya Seperti itu Jadi gambarannya adalah Operasi perkalian Pada X Dalam hal ini X nya bukan Submodul Itu tidak tertutup Oke Bisa dikatakan Seperti itu Nah dari sini Apa kita dapatkan Yang pertama Yang pertama Oke Untuk R elemen dari Anhilator X Sekali lagi Ini adalah definisinya Berarti R X Sama dengan 0 M Untuk setiap X Elemen dari X Terus yang kedua Berdasarkan yang kedua Kita dapatkan Pada saat kita ambil Buah alemen dari Anhilator dari X Karena kan Sekali lagi Kita mau menunjukkan Apakah dia merupakan Suatu ideal Atau tidak Maka kita dapatkan Pasti R X Itu sama dengan R aksen X Sama dengan 0 M Untuk setiap X Elemen dari X Nah dari sini Menggunakan apa Aksioma kedua Dari modul Oke Kebetulan kan Modul kan ada Empat aksioma Yang harus terpenuhi Oke Ini saya menggunakan Aksioma yang kedua Oke Yaitu kita dapatkan R dikurang R aksen Ini elemen Dikalikan dengan X Ternyata menghasilkan 0 M Dengan kata lain Kita dapatkan Bahwa R dikurang R aksen Ini elemen dari Anhilator dari X Seperti ini Oke Berarti Apa namanya Sarat untuk Dia menjadi suatu Apa Suatu Ideal Oke Anhilator Anhilator X Menjadi suatu ideal Sarat pertamanya terpenuhi Oke Sekarang tinggal kita tunjukkan Apakah dia memenuhi Sarat yang keduanya Berarti Untuk sembarang L elemen dari X Ini kita ambil Kita dapatkan bahwa R X sama dengan 0 M Kita harus tunjukkan nanti Apa namanya Kita harus tunjukkan bahwa SR RS Oke Ini elemen dari Si Anhilator R X Untuk apa Untuk S Untuk setiap S Elemen dari si Si apa Si R Seperti ini Ini yang harus kita tunjukkan Oke Untuk Supaya dia terpenuhi Sarat menjadi Suatu himpunan Tak kosong Menjadi suatu ideal Seperti itu Ya Jadi Yang ini adalah Ideal Kiri Yang ini adalah Ideal kanan Seperti itu Mari kita lihat Diberikan sembarang S Elemen dari R Karena disini ada Harus setiap Oke Kita peroleh Ingat sekali lagi Tadi ada dua kemungkinan Oke Karena X nya itu adalah Bukan submodule Berarti tidak ada jaminan Dia terutup terhadap Operasi perkaraan skalar Atas R Nah Pada saat S nya elemen dari R Maka kemungkinannya adalah S X nya bisa di X Atau X X nya tidak di X Seperti itu Kemudian Berdasarkan aksioma 3 Dapat kita lihat bahwa SR dikali X Oke Ini sama dengan S dikali R X Ingat sekali lagi Dari sini ke sini Itu adalah aksioma Ketiga Oke Kemudian karena kita tahu bahwa R X nya sama dengan 0 M Berarti kita dapatkan ini adalah S dikali dengan 0 M Dari sini ke sini Itu adalah berdasarkan Sifat elementar Dari suatu modul Berarti S dikali dengan 0 M Pasti hasilnya adalah 0 M Nah Sekarang bagaimana Dari sini kita dapatkan Masih kita simpulkan bahwa SR nya ini elemen dari Anhilator R X Oke Atau dengan katanya Dia merupakan ideal kiri Oke Anhilator R X nya adalah ideal kiri Nah sekarang pada saat Apa namanya Sekarang kita mau menunjukkan Dia terponomi gak ideal Kanal kanannya Oke Nah pada saat X X nya itu Tidak sama dengan Bukan elemen dari X Ternyata R S dikali dengan X Ini adalah R dikali S X Ini jelas tidak sama dengan 0 M Karena R nya ini adalah Elemen anhilator dari si X nya Jadi belum tentu dia sama dengan 0 M Seperti itu Akibatnya dari sini kita bisa simpulkan Bahwa R S ini bukan elemen dari Anhilator X Oke Dari dua hal ini Maka kita dapatkan bahwa Pada saat X nya itu bukanlah suatu submodul Maka kita dapatkan bahwa Anhilator X nya Oke Anhilator X nya itu adalah Merupakan ideal kiri dari R Seperti itu ya Oke Sampai sini dulu Apakah ada yang mau ditanggapi? Tidak mau nyopot ya Tidak mau nyopot Sebelumnya saya mohon maaf Karena kita mengawalnya dari Kita asumsi kita semuanya pakai modul kiri semua Mohon maaf Mohon maaf Saya lupa menegaskan lagi di awal tadi Karena saya bicaranya adalah modul kiri semua Terima kasih sudah mengingatkan Tapi ada sedikit catatan dari sini ya Sedikit catatannya adalah Jika ring R nya merupakan ring komotatif Oke Maka anhilator X nya merupakan ideal dari X Dari R Ini sedikit catatan yang perlu kita garis bawahi Jadi jika Di sini kan R nya hanya ring dengan elemen satuan Belum tutup dia komotatif Tapi pada saat R nya merupakan ring komotatif Oke Maka Pasti anhilator dari X nya merupakan ideal dari R Kenapa bisa seperti ini? Karena sifat dari sini Jadi R S Dikali dengan X Karena dia komotatif Berarti ini kan Saya bisa menyatakan SR X Seperti ini Ini sama dengan S Dikali dengan R X Ini sama dengan S Dikali 0 Hasilnya juga sama dengan 0 Jadi Pada saat X nya itu adalah bukan suatu submodul di M Atas suatu ring komotatif Maka anhilator X nya itu merupakan ideal dari R Seperti itu Kira-kira cukup jelas ya Atau misalnya ada yang mau ditanggapi lagi Kalau tidak ada saya lanjutkan Sekarang bagaimana kalau dia merupakan submodul Kalau kita melihat dia merupakan submodul Yang pertama kita lihat bahwa submodul kan adalah himpunan bagian tak mesok Berarti Terpenuhi yang pertama tadi Berarti dia merupakan ideal kiri bukan? Karena kan pada saat dia bukan submodul Oke berarti dia adalah hanya himpunan bagiannya biasa Dan tidak terutup dalam operasi perkalian Skalar di atas R nya Nah tetapi pada saat kita bicara X nya merupakan submodul Pasti dia merupakan himpunan bagian kan? Dari si M nya Berarti sifat yang pertama tadi Atau dinyatakan bahwa dia sudah pasti memenuhi ideal kiri Anhilatornya Nah dari sini berarti kita Apa namanya Oh mohon maaf sebelum itu Oh ini pasti berlaku deh ya Ini diagramnya Diagramnya seperti ini Beda dengan diagram untuk yang bukan submodul Oke Saya mengambil S di sini Pasti S X nya termuat di sini Karena untuk X nya yang menjari X Kemudian 0 M nya pasti termuat di dalam X Untuk dia berlaku dia sebagai submodul Nah ini kita bicaranya adalah Karena X nya merupakan suatu submodul Dari sini maka kita dapatkan Ini pasti terpenuhi yang ini dulu Yang pertama pasti terpenuhi Karena dia sekali lagi dia merupakan himpunan bagian tak kosong dari M Berdasarkan satu tadi Kemudian aksioma kedua dari idealnya Oke syarat kedua dari suatu ideal terpenuhi Kemudian syarat ideal kirinya juga terpenuhi Seperti itu Oke Nah tinggal di ideal kanannya Oke ya ini surpen ini Tinggal di ideal kanannya Nah ideal kanannya bagaimana Ideal kanannya itu adalah seperti ini R S dikali dengan X itu sama dengan R dikali S X Karena kita tahu bahwa X nya merupakan submodul di M Berarti ini elemen dari si X Oke Nah karena R nya itu adalah elemen anhilator dari X Maka R dikali elemen di X yaitu S X Ini hasilnya pasti sama dengan 0 M Oke Dari sini bisa kita simpulkan bahwa SR dan RS itu termuat di dalam anhilator R X Atau dengan kata lain anhilator R X merupakan ideal di R Seperti itu ya Jadi perbedaannya disitu Jadi pada saat dia bukan suatu submodul di M Maka dia hanya membentuk ideal kiri saja di R Tetapi pada saat R nya merupakan suatu ring komotatif Maka ideal anhilator dari X nya itu pasti adalah suatu ideal Seperti itu Nah pada saat X nya merupakan submodul Oke Dari suatu sembarang modul M ya Atau suatu ring dengan elemen satuan yang belum tentu dia komotatif Pasti dia membentuk suatu ideal anhilatornya di R Seperti itu Nah dari sini penjelasan ini dinyatakan dalam lemah ini Jadi diberikan modul M atas ring R dengan elemen satuan Jika X nya adalah himpunan bagian dari M Dalam hal ini X nya tidak sama dengan himpunan kosong Maka himpunan dari anhilator X merupakan ideal kiri dari R Selanjutnya Jika X nya merupakan submodul dari M Maka anhilator X nya itu pasti merupakan ideal di R Seperti itu Ya jadi dari penjelasan tadi ini dijadikan suatu Suatu lemah dan dinyatakan dalam pernyataan Apakah disini cukup jelas? Saya lanjutkan kalau tidak ada yang di Sekarang kita bicaranya modul yang khusus atau modul siklis Ini sudah dijelaskan oleh Bu Indah ya Oke modul yang dibangun oleh suatu himpunan Oke modul siklis itu adalah modul yang dibangun oleh satu elemen Oke kita bisa menyatakan adalah seperti ini Nah dalam hal ini saya membatasi dia langsung ring komutatif Oke jadi diberikan modul siklis M Oke atas ring komutatif R Kemudian untuk sembarang M elemen dari M Maka kita dapatkan karena dia adalah Apa namanya? Elemen di M itu adalah semuanya dapat dinyatakan Perkalian dari R ke X Seperti itu Ya Jadi semua elemen dari M dapat dinyatakan Sebagai perkalian dari suatu elemen di R dengan X Seperti itu ya Itu pengerlian dari modul siklis Kemudian dari sini Pada saat kita ambil sembarang S di dalam antilator X Oke Dalam hal ini X nya itu adalah pembangunnya dari M Oke ini modul siklis dibangun oleh satu elemen yaitu X Maka kita dapatkan S X nya sama dengan 0 M Kemudian akibat dari ini maka kita dapatkan S dikali M untuk sembarang M Oke maka S nya M nya itu dapat dinyatakan sebagai sesuatu dikali X Dalam ini saya nyatakan dengan N X Maka S M itu sama dengan S dikali R X Nah kemudian ini sama dengan S dikali R dikali X Karena dia adalah ring komutatif Ini saya nyatakan dia adalah ring komutatif Maka ini sama dengan R S dikali X Ini sama dengan R dikali S X Kemudian S X nya itu sama dengan 0 M Maka kita dapatkan R dikali 0 M sama dengan 0 M Oke Dengan kata lain Setiap pengenol dari siapa? Dari pembangun di M Ini kan X nya adalah pembangun Oke Di M itu merupakan pengenol dari setiap pemain di M Ini kita dapatkan seperti ini Jadi Semua Sekali lagi semua pengenol dari si X Dalam hal ini X nya adalah pembangun dari si M nya Maka dia pasti pengenol dari si setiap pelemen dari si M nya Nah dari sini Selanjutnya saya nyatakan bahwa Anhilator dari pembangun di M Dan nyatakan ini dinersingkan dengan UX Oke ini disebut dengan ideal order Seperti itu Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke definisi dari anhilator Anhilator ini sebenarnya sama saja dengan anhilator X Sebenarnya sama saja Cuma ini saya khususkan Oke ini di khususkan untuk yang modul sikris Seperti itu Dia dinyatakan dengan ideal order Tapi kalau melihat dari buku Adkins Dia notasinya sama Anhilator RX Jadi kalau dari buku Adkins dia sama notasinya anhilator RX Kemudian tapi dari buku Hartley dia anhilator X nya justru di notasikan dengan UX Seperti ini Jadi tapi jangan bingung Saya harap jangan bingung Ini hanya penotasian saja Ya Sekali lagi ini hanya penotasian saja Nah Sekarang dari sini apa yang kita punya Sifat yang kita punya adalah Yang pertama OX nya merupakan ideal dari R Ingat sekali lagi Berdasarkan penjelasan saya pada saat lemah pertama tadi Lemah satu tadi Penjelasan yang bagian pertama yang dia bukan himpunan Apa namanya Dia hanya himpunan bagian saja dari si M Himpunan bagian taklosan dari M Dan dia bukan suatu submodul Maka dia adalah ideal kiri Dan saya memberi catatan bahwa pada saat dia merupakan ringkomotatif R Dia menjadi suatu ideal Sehingga bagian I ini bisa kita buktikan dengan cara yang analog Ya Kemudian pada saat kita punya ideal Ingat sekali lagi Pada saat kita punya ideal Maka kita bisa membentuk ring faktor Ini sudah dijelasin juga oleh Bu Fitri Oke pada saat kita punya ideal Maka kita bisa membentuk ring faktor Nah ternyata Ternyata ring faktor ini Visomorfis dengan si modul M nya Ternyata Jadi ring faktor yang terbentuk dari ideal UX ini Ternyata dia isomorfis dengan si M Untuk membuktikannya Ini saya berikan sketsa pembuktiannya Yang pertama Berarti Jelas tadi Dari yang apa Dari penjelasan waktu yang bagian pertama tadi Dari lemah 1 Oke OX nya pasti tidak kosong Oke Kita punya itu Kemudian dia pasti memenuhi dua ini A min B elemen dari OX Untuk setiap A B elemen dari OX Kemudian R A elemen dari OX Untuk setiap R elemen dari R Dan B elemen dari OX Nah Oh mohon maaf Ini harusnya A ya Oke Kenapa kita tidak memperlu membuktikan AR nya Apakah AR nya elemen dari OX Ini tidak perlu kita buktikan Karena apa Karena R nya adalah ring komutatif Ring komutatif Iya Betul sekali Jadi kalau Apa Kalau dia ring komutatif Kita cukup membuktikan dia ideal kirinya saja Atau kita buktikan ideal kanannya saja Seperti itu Oke Sekarang kita mau buktikan yang bagian Kedua Nah untuk membuktikan ini Saya menggunakan Teorema utama homomorfisma modul Masih ingat teorema utama homomorfisma modul? Ada yang masih ingat? Pertemuan hari Jumat ya Pertemuan terakhir ya pada minggu pertama Masih ingat ya? Oke Ini kita mengaplikasikan dari Teorema utama homomorfisma modul Jadi dari sini Pertama kita bentuk dulu Masih ingat ya Kita teorema utamanya itu kan menyatakan bahwa M Oke Pada saat saya punya F Oke Dari Dari M ke N Oke Maka M Kernel F Oke Ini isomorfis dengan Image Image dari F Masih ingat ya? Apa? Teorema utama homomorfisma modul Jadi kita menggunakan ini Oke Untuk menggunakan ini Bagaimana caranya kesini gitu kan? Intinya seperti itu Oke Sekarang ini kita Apa? Kita gambarkan menjadi seperti ini Berarti kita membentuk apa nih? Kita membentuk F nya F nya siapa? Kalau saya mau disini adalah UX nya Ini saya anggap jadi kernel F nya Berarti saya harus membentuk dari R ke M nya Oke Dalam ini saya harus bisa menunjukkan bahwa Pertama F nya well defined Atau terdefinisi dengan baik Oke Yang kedua saya harus menunjukkan F nya itu adalah suatu homomorfisma Yang ketiga adalah Saya harus menunjukkan F nya adalah suatu surjektif Dan yang terakhir saya harus menunjukkan bahwa Kernel dari si F nya itu harus sama dengan O Supaya kita bisa menggunakan Bukan bisa menggunakan Tapi kita mengaplikasikan Teorema utama Untuk menunjukkan ini Kira-kira dari sini cukup jelas dulu Jadi yang pertama kita bentuk tadi F dari R ke M Ada yang punya ide Dari mana ke mana Hasil penetak Definisi dari F nya R ke R X R ke R X Dari R ke R X Karena sekali lagi M nya itu adalah modul Modul Siklus Jadi Perkalian Elemen dari si M nya adalah Semua perkalian dari R dengan X Oke Jadi Ini R nya dibawa ke Ke R X Seperti ini Oke Yang pertama harus ditunjukkan Dia well defined Atau terdefinisi dengan baik Bagaimana cara menunjukkan Dia terdefinisi dengan baik Masih ingat Yang kemarin Pak Faiso Tapi kan tetap tutup dan tunggal Untuk well defined suatu pemataan Masih ingat Dua elemen yang sama Dipetain ke suatu elemen yang sama Iya betul sekali Jadi Kita mengambil dua elemen di R yang sama Maka hasil pemataannya harus sama Jadi kita dari sini kita ambil Atau diberikan Sembarang R S Kalau main dari R Oke Dengan R sama dengan S Oke Kemudian Untuk sembarang X Elemen dari C Oh mohon maaf Bukan untuk sembarang ya Karena X nya cuma satu elemen saja Mohon maaf R S sama dengan X Ini jika dan hanya jika Kita dapatkan Ini adalah R X sama dengan S X Oke Dari sini berarti Jika dan hanya jika Kita dapatkan F R sama dengan F Oke Ini adalah Well Well defined Oke Yang kedua yang harus kita tunjukkan adalah Dia adalah suatu Homomorfisma Masih ingat definisi dari Homomorfisma modul? Mengawetkan penjumlahan dan Bapak kalian selalu Betul sekali F nya adalah suatu Homomorfisma modul Oke Berarti dia Harus Mengawetkan Operasi penjumlahan dan juga Mengawetkan operasi Apa namanya Perkalan skalarnya Oke Dari sini Berarti Kita dapatkan Diberikan sumbarang R S Alomeng dari R Oke Kemudian R S Alomeng dari R Berarti kita dapatkan Berdasarkan definisi dari R Makanya didapatkan F R Plus S Ini sama dengan R plus S Dikali dengan X Sama dengan R X Plus S X Ini adalah definisi dari F nya Kemudian dari sini adalah Aksioma Kedua dari modul Berarti ini sama dengan Fr Plus FS Oke Yang kedua itu adalah Ini yang pertama Dia mengawetkan Operasi Perkalan skalarnya Berarti F saya nyatakan dengan Tr Ini sama dengan Tr dikali dengan X Sama dengan T dikali dengan RX Ini menggunakan Aksioma ketiga Ini sama dengan T dikali F Fr Oke Untuk setiap T nya juga elemen Dari Si Si A Seperti ini Oke Berarti dia terbukti Homomorphisma modul Kemudian yang Keempat Dia harus terbukti Surjektif Bisa kita lihat Dia adalah Kita tunjukkan Dia adalah Fungsi surjektif Berarti kita ambil Sembarang elemen Dimana Untuk sembarang M Di M Oke Karena kita punya Apa Karena punya ini Sama dengan Modul sikris Oke Yang dibangun oleh X Maka kita dapatkan M nya dapat Dinyatakan R dikali X Untuk suatu R Oh sorry Bukan untuk setiap Untuk suatu R Elemen dari Si R Oke Dari sini Kita dapatkan Akibatnya Kita dapatkan Terdapat R Elemen dari R Sedemikian Sehingga FR Itu sama dengan RX Sama dengan M Jadi dari sini Terbukti bahwa F nya adalah Sur Surjektif Oke Cukup jalan sampai sini dulu Kira-kira Menunjukkan Kernelnya Sama dengan OX Apakah Bisa Saya tinggalkan Atau Mau dibahas Di sini Dibahas Dibahas aja Bu Dibahas aja Ini akan Ini akan Ditunjukkan Kernel Dari F Ini sama Dengan OX Oke Kita kembali Ke definisi Kernel F nya Kernel F Ini adalah Sebelumnya F Dari R Ke M Oke Berarti Ini adalah A Elemen Dari R Oke Dalam hal ini F A nya Itu sama Dengan OM Oke Ini definisi Dari Kernel Nah Dari sini Kita dapatkan A Elemen Dari R Oke F A nya Sama Dengan Apa AX Sama Dengan 0 M Oke Kemudian Dari sini Kita dapatkan A nya Elemen Dari R AX Sama Dengan OL Berarti A nya Ini adalah Definisi Dari UX Oke Berarti A nya Elemen Dari Pengen Nolnya Si X Oke Berarti Ini adalah Elemen Dari OX Oke A Elemen Dari R Dimana A nya Elemen Dari OX Sehingga Dari sini Kita dapatkan Ini adalah OX Oke Jadi Kita dapatkan Bahwa Ternyata Terbukti Bahwa M nya Ini sama Dengan Sorry Isomorphis Dengan R OX Oke Sampai Sini Apakah Tanya Ada yang Mau ditanggapi Kira-kira Kalau saya Ada yang Salah Kalau tidak Ada Akibat Dari Proposisi Ini Apa Yang Kita Dapatkan Ternyata Ada Dua Akibat Yang Kita Dapatkan Yang Pertama Jika F nya Merupakan Suatu Lapangan Dan M nya Merupakan Modu Siklis Atas F Maka M nya Isomorphis Hanya Isomorphis Dengan F Oke Kenapa Ini Bisa Seperti Ini Kita Kembali Ke Sifat Dari Suatu Lapangan Nah Ini Nanti Akan Dibahas Oleh Bu Yunita Saat Tutorial Oke Untuk Lebih Detailnya Kemudian Akibat Yang Kedua Pada Saat Komun Satuan Wom Duh Siklis Atas Selamat Isomorphis Dan Hanya Dibahas Juga Pada Saat Nanti Lapangan Karena Sekali lagi Menggunakan Proposisi Yang Perlamatan Kita Bisa Menunjukkan Akibat Langsung Dari Proposisi Satu Oke Sampai Sini Bagian Ambilator Apakah Cukup Jelas Sebelum Saya Masuk Ke Bagian Kedua Yaitu Modul Torsi Dan Modul Bebas Torsi Oke Kalau sudah Cukup Jelas Saya Masuk Ke Bagian Kedua Yaitu Modul Torsi Dan Modul Bebas Torsi Kita Kita Mengamali Sekali Dari Motivasi Lagi Ya Karena Apa Namanya Saya Selalu Ingat Dengan Bu Sriwanyuni Oke Beliau Selalu Mengamali Dari Motivasi Walaupun Sebenarnya Motivasi Yang Saya Buat Mungkin Tidak Sebagus Motivasi Dari Yang Sriwanyuni Buat Seperti Itu Ya Tapi Saya Berusaha Supaya Kita Tidak Langsung Masuk Ke Definisi Supaya Lebih Jelas Oke Kita Mengamali Lagi Dari Ruang Vektor Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Di Awal Pada Saat Saya Bicara Motivasi Dari Anhilator Saya Menyatakan Pada Saat R V Sama Dengan 0 V Berarti Itu Berlaku Jika R Sama Dengan 0 F Atau V Sama Dengan 0 V Seperti Itu Ya Dari Sini Apa Yang Kita Dapatkan Yang Kita Dapatkan Berarti Dari 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 Fakta Yang Ada Ini Kita Dapatkan Ternyata Tidak Ada R Oke Di F Dalam F F Tidak Sama Dengan 0 F Berarti Bisa Katakan Bahwa R L Tidak Sama Dengan 0 F Oke F Tanpa 0 F Maksudnya Jadi R L Tidak Sama Dengan 0 F Sudah Demikian Sehingga R P Sama Dengan 0 V Untuk Setiap V Yang Juga Terlembang V Tapi Tidak Sama Dengan 0 V Kita Tidak Bisa Menemukan Seperti Ini Pada Saat Kita Bikita Di Ruang Faktor Berdasarkan Akta Yang Sekarang Kembali Lagi Di Modul Apakah Ini Berlaku Seperti Itu Kita Kembali Contoh Yang Tadi Yang Z Modul Z Atas Z Dan Modul Z Atas Z Jadi Pada Saat R R Sama Sama 0 Sama 0 Akibat Dari Ini Sifat Z Modul Z Atas Z Atau Kita Bisa Perumum Modul R Atas R Dalam R R R R Tidak 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 Mungkin Kita Kemukan Perkalian 2 Buah Alomen Di R Itu Yang Tidak 0 Menghasilkan 0 Seperti Itu Sekarang Apakah Itu Berlaku Untuk Z 6 Ternyata Di Z 6 Kita Ambil 1 Di Z 6 Maka Kita Bisa Selalu Menemukan 6 Oke, di Z tanpa 0 Sedemikian sehingga 6 dikali 1 sama dengan 0 Nah, kemudian kita ambil 4 di Z 6 Ternyata kita bisa menemukan 3 Oke, di Z tanpa 0 Sedemikian sehingga 3 dikali 4 sama dengan 6 Jadi, apa namanya Ternyata di modul tidak sama Sifat ini dengan di ruang vektor ternyata Nah, dari sinilah kita muncul Konsep elementorsi pada teori Teori modul Nah, ini definisinya Ingat sekali lagi Dan harus kita perhatikan bahwa apa Di sini Z tanpa 0 Atau kita dengan kata lain bahwa kita harus menemukan Suatu elemen di ringnya Dalam hal ini ring itu tidak 0 Sedemikian sehingga hasil perkaliannya itu adalah Sama dengan 0 Seperti itu Tapi kalau 0 0 kan juga elemen dari Z 6 ya 0 Berapapun elemen dari Z tanpa 0 Pasti hasilnya sama dengan 0 ya Jadi, R elemen dari Z tanpa 0 Maka kita dapatkan pasti R dikali 0 Itu sama dengan 0 Nah, berdasarkan fakta ini Kita dapatkan definisi dari elemen torsi Jadi, elemen M di M Itu disebut dengan elemen torsi Jika kita bisa menemukan Ini saya Oh, ini simbolnya saya dikali Nanti saya seragamkan Oke Saya bisa menemukan R tanpa 0 R Atau R tidak sama dengan 0 R Sedemikian sehingga R M nya sama dengan 0 Ya Kemudian Semua Himpunan Apa Himpunan semua elemen torsi Itu dinyatakan dengan M T Jadi, M T itu adalah M elemen dari M Dimana R M sama dengan 0 M Untuk suatu Ya, untuk suatu Jadi, cukup terdapat saja Cukup terdapat Elemen di R yang tidak sama dengan 0 M Tidak sama dengan 0 R Sedemikian sehingga Elemen di R dikalikan dengan elemen di M Menghasilkan 0 M Maka M nya ini disebut dengan elemen torsi Jadi, dari sini Saya ini pertegas lagi Oke Berarti elemen di M di modul M atas ring R Itu merupakan elemen torsi Jika Cukup terdapat Tidak harus setiap elemen di R Ya, jadi cukup terdapat Elemen di R Dalam hal ini R nya tidak sama dengan 0 R Tapi memenuhi sifat bahwa R M itu sama dengan 0 M Itu yang disebut dengan elemen torsi Oke, ini saya berikan contoh Yang dari motivasi tadi jelas kan Mkz nya hanya 0 saja Kemudian yang bagian kedua Oke Elemen torsi di modul Z6 Itu adalah semua elemen di Z6 Ada yang bisa tahu kenapa seperti ini Saya ambil 0 saja ya Oke 0 itu kita punya apa? Elemen dari Z6 Kira-kira elemen dari Z nya siapa? Ini tanpa 0 Sedemikian sehingga Saya nyatakan R di sini R dikali 0 Oke Perjelasan sebelumnya Itu hasilnya adalah 0 Oke Bagaimana dengan 1? 1 elemen dari Z6 Oke Berapa kira-kira Di sini nya? 6 6 Oke 6 kali 0 Sama dengan 0 Oke Kalau 2? 6 kali 1 Kalau 2 elemen nya siapa? 2 3 3 Oke Ini adalah 3 Ini adalah 6 Oke Karena 3 dikali 2 Sama dengan 0 Kalau 3? 2 2 Oke 2 elemen Z Oke Ini karena 2 dikali 3 Masihnya adalah 0 Kemudian bagian 4? 3 3 3 Oke Ini Z Tanpa 0 Oke mau nop 4 dikali Nah 3 dikali 4 Ini juga sama dengan 0 Oke Kemudian bagian 5? 6 6 Oke 6 dikali Ini juga sama dengan 0 Oke Lihat sekali lagi Elementorsi cukup terdapat Oke Terdapat 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 Kalau untuk 0 Untuk setiap ya Untuk setiap R Tanpa Z 0 Atau Untuk setiap R Yang tak 0 Di Z Oke Dari sini Bisa kita ambil kesimpulan Bahwa Elementorsi dari Siapa? Dari Z 6 Itu adalah semua elemen Di Z 6 Nah Sebenarnya ini berlaku Untuk setiap Z N Modul Z N Atas Z Ya Ini berlaku untuk Setiap modul Z N Atas Z Jadi Elementorsi dari Modul Z N Atas Z Itu adalah Semua elemen Dari Z N Jadi ini berlaku Secara umum Ini sudah saya tuliskan Dari sini Dapatkan bahwa MT dari Z 6 Sama dengan Z Nah Sekarang Berdasarkan ini Kita definisikan Modul torsi Dan modul Bebas torsi Oke Suatu modul M Dikatakan modul torsi Jika setiap elemen Dari M-nya Merupakan elemen torsi Atau dengan kata lain Kita dapatkan bahwa M-nya harus sama dengan MT Nah Kemudian Disebut modul Bebas torsi Jika elemen torsi Di M-nya itu Hanya 0M saja Atau dengan kata lain MT-nya Itu sama dengan 0M Ya Jadi Bedanya Antara modul torsi Dengan modul bebas torsi Kalau modul torsi Berarti setiap elemen Dari M-nya itu Adalah elemen torsi Kemudian modul bebas torsi Jika Pengenolnya Bukan pengenol Ya Elemen torsinya Itu hanyalah 0M saja Seperti itu Oke Dari sini Kita kembali Yang ke motivasi Tadi M-nya bisa kita simpulkan Dari contoh 3 Oke Modul Z N atas Z Itu merupakan Modul torsi Ini secara umum Saya tuliskan begini ya Jadi Z6 Z7 Z8 Z9 Dan seterusnya Atau Z2 Z3 Semuanya itu merupakan modul torsi Kemudian Modul Z atas Z Itu merupakan modul bebas torsi Karena Hanya 0 saja di Z Sedemikian Sehingga Tadi ingat saya lagi Seperti penjelasan sebelumnya Yaitu R dikali 0 Ini sama dengan 0 Oke Untuk R Elemen dari R Tanpa Oke Ini berlaku seperti ini Jadi Hanya 0 saja Yang mengakibatkan R dikali Apa R tanpa 0 Dikali dengan 0 Hasilnya adalah 0 Seperti ini Jadi dia disebut dengan Modul bebas torsi Yang memenuhi sifatnya Oke Sampai sini Cukup jelas dulu Dengan definisinya Nah sekarang Saya minta Bapak Ibu Adik-adik Mahasiswa Teman-teman Mahasiswa Ini Apa namanya Apakah bisa menentukan sekarang Mana yang merupakan Modul torsi Mana yang merupakan Modul bebas torsi Yang nomor 1 dulu Dari penjelasan saya Modul torsi atau tidak Torsi Iya Ini adalah Nomor 2 bagaimana Bebas torsi Oke Ini modul bebas torsi Ada bisa Menjelaskan kenapa dia Modul bebas torsi Iya Dia lapangan Karena Z7 nya lapangan Jadi Kena Z7 lapangan Iya Zero device Pasti Cuma Tidak ada gitu Karena dia lapangan Berhingga Betul sekali Jadi Z7 adalah Suatu lapangan Oke Berarti dia Tidak membagi 0 Atau bisa dikatakan lapangan Maka otomatis Dia adalah Di area integral Oke Karena dia Pasti di area integral Dia adalah modul Atas dirinya sendiri Mengakibatkan Dia adalah modul Bebas Bebas torsi Oke Yang nomor 3 bagaimana Modul bebas torsi Iya Modul bebas torsi juga Bisa membuktikan ya Kenapa dia Modul bebas torsinya Karena itu Key Z nya Adalah Daerah integral Key Z nya Daerah integral Oke Itu betul sekali Bisa membuktikan Secara definisi Oke Mungkin Saya akan mencoba Bagaimana cara Bagaimana cara membuktikan Secara kita gunakan Divisi yang ada Oke Jadi Berarti dari sini Diambil Menunjukkan dia Modul bebas torsi Berarti kan Key Cross Z Dari T nya X Mohon maaf Impulkan Impulkan elemen torsinya Hanya memuat 0,0 Oke Ini adalah modul Bebas torsi ya Berarti diambil Sombara Untuk membuktikannya Oke X,Y Elemen dari Key Cross Z T Oke Kita harus tunjukkan Nanti X,Y nya itu Sama dengan 0,0 Berdasarkan definisi Dari elemen torsi Berarti kita dapatkan Terdapat R Elemen dari Z Tanpa 0 Oke Sedemikian Sehingga kita dapatkan R X,Y Ini sama dengan 0,0 Oke Ini jika dan hanya jika R X R Y Oke Ini kembali ke definisinya Ini sama dengan 0,0 Dari sini kita dapatkan R X sama dengan 0 R Y sama dengan 0 Karena kita dapatkan bahwa R X nya disini Elemen dari Key R nya elemen dari Z Kemudian R nya ini Y nya elemen dari Z Dan kita tahu dia adalah Daerah integral Dan tidak membuat Pembagi 0 Dan kita inikan bahwa R nya ini adalah Apa? R nya tidak sama dengan 0 Karena ini adalah Z tanpa 0 Oke Berarti kita dapatkan Maka kita dapatkan X nya harus sama dengan 0 Dan Y nya harus sama dengan Sama dengan 0 Dari sini kita dapatkan bahwa X nya sama dengan 0,0 Jadi terbukti bahwa Apa? Yang T Key Cross Z T nya itu hanya membuat 0 Saja Atau dikatakan dia Modul bebas Modul bebas torsi Nah Ini sebenarnya Nanti Kan dibahas oleh Bu Nana Pada saat Apa? Tutorial Itu untuk berlaku Untuk setiap Apa namanya? Oh mohon maaf Key nya kan elemen Modul bebas torsi Oke? Gel nya merupakan Modul Key nya modul bebas torsi Atas Z Z nya juga modul bebas torsi Atas Z Maka Cross product Oke Dari Dua Apa namanya? Dua modul torsi Yang Dua modul bebas torsi Akan juga menghasilkan Modul bebas torsi Tapi nanti itu akan dibahas Pada saat tutorial Ya Itu berlaku secara umum Nah Kemudian Yang bagian empatnya Oke Dengan cara yang Hampir serupa Oke Cuman bedanya Ini adalah Key tensor Key cross Z Ini atas Z cross Z Cuman Pembuktiannya hampir sama Ini juga merupakan Modul bebas Bebas torsi Oke Kira-kira sampai disini Cukup jelas tentang Bebas torsi Dengan modul torsi Sebelum saya bicara Kesifatnya Kita masih ada waktu Kurang lebih 30 menit ya Kurang lebih setengah Berdasarkan definisi Dua Yang ini tadi Definisi dari Element torsi Mohon maaf Oh atau saya tuliskan Saja disini Oke Berdasarkan dari Definisi element torsi Kita dapatkan Yang pertama 0 M Pasti elemen dari M T Ya Jadi M T itu sama dengan M Elemen dari M Dimana kita dapatkan R M Sama dengan 0 M Untuk R Elemen dari R Tanpa Oke Ini definisi dari M T Oke Nah dari sini Kita dapatkan bahwa 0 M itu elemen dari M T Ya selalu Selalu merupakan Elemen dari Apa namanya Himpunan torsinya Dari suatu modul Ya Dari sini kita dapatkan Bahwa M T nya Tidak sama dengan Himpunan 0 Kemudian Kemudian Kita dapatkan Juga bahwa Yang lagi Ini kan elemen Dari M Berarti ini adalah Subset dari M Karena dia adalah Himpunan bagian dari M Pertanyaan kita adalah Apakah dia membutuhkan Sepudu Sama seperti Waktu kita bicara Ideal tadi Pada saat kita Anhilator Mohon maaf Pada saat kita Bicara anhilator Ini kan dia adalah Subset dari R nya Pertanyaannya apakah Dia adalah ideal Sama juga dengan M T Berdasarkan definisi Dari M T Dia pasti subset dari M Pertanyaan kita adalah Apakah dia membutuhkan Suatu submodul Kan pertanyaan adalah Seperti itu Nah Pada saat saya ambil Dua buah elemen Di M T Oke Pasti berdasarkan Definisi dari M T Kita bisa menemukan R S nya Maka terdapat R S Elemen dari R S sama dengan 0 R Sedemikian sehingga R M sama dengan 0 M Dan S M sama dengan 0 M Pertanyaannya Apakah M dikurang N Elemen dari M T Itu kan pertanyaan kita Karena Pertanyaan besarnya Sebenarnya adalah Apakah dia membutuhkan Suatu submodul Seperti itu Nah membutuhkan Suatu submodul Kembali ke definisi Dari submodul Berarti dia harus Merupakan subgroup Subgroup artinya apa Dua elemen dari M T Maka M dikurang N nya Elemen dari M T Itu adalah Dia adalah Menunjukkan bahwa Dia adalah suatu subgroup Jika kita bisa menunjukkan Ini elemen dari M T Oke Maka dia adalah Suatu subgroup Nah Permasalahannya Kapan suatu M Dikurang N Elemen dari M T Pertanyaannya kan Seperti itu Berarti kita Ini sama saja Dengan menunjukkan apa Kita harus mencari Kira-kira Siapa di sini Elemen dari R Tanpa 0 Sedemikian Sehingga Ini dikali M kurang N Ini harus sama dengan 0 Kan sama saja kita Seperti ini Jadi untuk menjawab ini Sama saja kita harus Mencari ini siapa Sedemikian Sehingga dikalikan dia Hasilnya harus sama dengan 0 Nah Kemudian Untuk menunjukkan dia submodul Berarti kita harus Menunjukkan dia tertutup Terhadap operasi Perkaren skalar di M nya Oke Dengan kata lain Pada saat saya punya M elemen dari M T Kita harus menunjukkan Bahwa S M Elemen dari M T Untuk setiap S Elemen dari Dari si R Artinya Ini sama saja Kita mencari sesuatu di Kira tanpa 0 Sedemikian Sehingga Oke Kita harus mendapatkan Ini dikali dengan S M Ini harus juga sama dengan 0 Kan seperti ini Ya Jadi untuk menunjukkan Sekali lagi Untuk menunjukkan Submodul Dia harus termenuhi Aksiomanya itu adalah Dia merupakan Subgroup Yang kedua Dia adalah harus tertutup Terhadap operasi Perkaren skalar di M Dari sini Ini bisa kita gambarkan Bisa kita gambarkan Secara diagram Oke Saya punya M N Di M T Maka kita harus nanti Menunjukkan M dikurang N nya Termuat di sini Oke Pada saat saya punya S nya di sini Maka nanti S M nya pun Harus termuat lagi Di M T Supaya dia merupakan Suatu Submodul Dari sini Muncullah Proposisi ini Yang pertama adalah Yang pernah semua Elementorsi Dalam hal ini M T Itu merupakan Submodul D M Karena dia adalah M T nya merupakan Suatu Submodul Maka kita bisa Membentuk Modul faktor Yaitu M M T Nah Ternyata M M T Itu adalah Merupakan Modul Bebas torsi Oke Untuk menunjukkan Ini Berdasarkan Penjelasan saya Bahwa Yang sebelumnya Bahwa Yang pertama Jelas 0 M nya Elemen dari M Dan M T nya Sakses dari M Sehingga kita Dapatkan bahwa M T nya Tidak kosong Sehingga untuk Menunjukkan dia adalah Submodul di M Berarti harus Ditunjukkan Yang tadi Yang saya katakan Bahwa M N nya M dikurang N nya Elemen dari M T Yang keduanya Adalah SM nya Elemen dari M T Oke Mohon maaf Ini harusnya adalah S Oke Seperti ini Nah Sekarang Kira-kira Siapa Jadi pertanyaannya Kira-kira Siapa Yang T nya Ini Siapa Tapi Sekali lagi Kita punya modal M N nya Elemen dari CMT Nah Kemudian Ini saya batasi Daerah integral Kenapa ini Jadi pertanyaannya Kenapa ya Proposisi ini Menyatakan dia harus Daerah integral Seperti itu Ini kita coba Telah Satu-satu Oke Berarti Dari sini Yang bagian pertama Dulu Oke Diberikan Diberikan Sumbar M N Elemen dari MT Berdasarkan Definisi Dari Modul Definisi Dari Himpunan Semua Elemen Torsi Berdasarkan Definisi Dari MT Terdapat R,S Elemen dari R Tanpa Nol Sedemikian Sehingga RM Sama dengan Nol M Dan SN Itu sama dengan Nol M Oke Dalam hal ini Karena RS nya Elemen R Oke Dan dia tidak sama dengan Nol Kita bisa gunakan ini Kan tujuan kita kan Sebenarnya Mau menentukan T nya Elemen dari R Tanpa Nol Sedemikian Sehingga Sedemikian Sehingga Nadi T Dikali N Dikurang N Ini sama dengan Nol M Ini kan tujuan kita Oke Sekarang T nya Siapa Dan kita punya Modul ini Menggunakan Operasi Perkalian Di R Tanpa Nol Dan ingat Sekali lagi Nah Ini tadi gunanya Daerah Integral Oke Karena diketahui Diketahui R nya itu adalah Daerah Integral Oke Diperoleh RS nya Ini Elemen dari R Tanpa Nol Oke Atau bisa saya tuliskan RS Elemen dari R Dan RS Tidak Tidak Sama Dengan Nol Oke Karena R nya Daerah Integral Jadi gunanya Di sini Oke Menggunakan Ini Oke Menggunakan Axioma Axioma Keberapa Ini Axioma Pertama Dari Modul Kita Dapatkan Oke Sebelum Pertama kita pilih dulu ya Pilih Kita pilih T nya itu sama dengan RS Oke Menggunakan Axioma Pertama dari Modul Kita dapatkan T Dikali dengan M Dikurang N Ini sama dengan RS Dikali M Dikurang N Sama dengan RS Dikali dengan M Dikurang RS Dikali dengan N Ini menggunakan Axioma Pertama Selanjutnya Menggunakan Axioma Ketiga Oke Kita dapatkan Yang ini Menggunakan Sifat Komutatifnya Ini saya balik Dulu oke Ini SRM Yang ini Menggunakan Axioma Ketiga Dari si Modul Ini adalah SN Yang ini Sama dengan SRM Min R Dikali SN Ini sama dengan S Dikali dengan 0M Dikurang R Dikali dengan 0M Ini hasilnya Adalah 0M Oke Berarti Dari sini Terdapat T Oke Ini sama dengan RS Ini Elemen dari R Tanpa 0 Sedemikian Sehingga Kita dapatkan T dikali M dikurang N Sama dengan 0M Jadi dengan Kata lain M dikurang N nya Ini elemen Dari T Oke Ini yang Menggunakan Apa Apa Namanya Jadi Sekali lagi Kenapa R nya kita Asumsikan Dia Dera Integral Karena Kita Menggunakan Sifat Dari Dari Pembagi 0 Ya Jadi Kada saat Karena Dera Integral Tidak Memuat Pembagi 0 Maka Dia Pasti Pasti Berlaku Ya Sepertinya Nah Untuk Yang bagian Apa Namanya Bagian Yang Keduanya Bagian Yang Keduanya Itu Hampir Sama Hampir Ano Oke Oke Jadi Pada Saat Saya Mengambil Saya Langsung Sajayan Di Bagian B nya Oke Untuk Sembarang Saya Masih Mengambil M disini Oke Saya Ambil Lanjutannya Untuk Sembarang S Element Dari Si R Oke Maka Kita Dapatkan Terdapat R Element Dari Si R Tanpa 0 Oke Sedemikian Sehingga Kita Dapatkan Benar R Dikali Dengan SM Oke Ini Sama Dengan R S Dikali Dengan M Ini S R Dikali Dengan M Ini S R M S S S S Dikali Dengan 0 M Ini Sama Dengan 0 M Oke Jadi Dari Sini Untuk Setiap S Element Dari R M Element Dari MT Oke Terdapat R Element Dari R Tanpa 0 Sedemikian Sedemikian Sehingga Kita Dapatkan Bahwa R Dikali Dengan SM Ini Sama Dengan 0 M Atau Dengan Kata Lain SM Nya Adalah Elemen Dari CMT Oke Terbuki Dia Adalah Suatu Sub Modul Ini Pendefinisian Untuk Yang Bagian B Ada Pertanyaan Dulu Nah Sekarang Yang Bagian Dua Bagaimana Gitu Kan Yang Pertanyaannya Kan Berdasarkan Satu Berdasarkan I Bahwa Terbuki Dia Merupakan Sub Modul Berarti Kita Bisa Membentuk Modul Faktor MMT Oke Sekarang Harus Ditunjukkan Bahwa MMT Merupakan Modul Bebas Bebas Torsi Untuk Menunjukkan Modul Bebas Torsi Berarti Sama Saja Saya Menyatakan Apa Kembali Ke Definisi Dari Modul Bebas Torsi Berarti Kita Harus Menunjukkan Bahwa MMT Dari T Nya M T Ya Himpunan Elemen Torsi Dari MMT Nya Itu Hanyalah Elemen Nol Saja Di MMT Nah Kita Tahu Bahwa Elemen Nol Di MMT Nya Itu Sama Dengan Nol Plus MT Atau Sama Dengan MT Oke Jadi Untuk Untuk Menunjukkan MT Merupakan Modul Bebas Torsi Harus Tunjukkan Bahwa Himpunan Semua Elemen Torsinya Hanyalah Nol MMT Nah Nol MMT Nya Itu Adalah Nol Plus MT Ya Itu Kembali Lagi Ke Definisi Dari Modul Faktor Oke Berarti Untuk Menunjukkan Untuk Menunjukkan Bahwa Elemen Torsi Dari MMT Itu Hanya Nol MMT Saja Berarti Sama Saja Saya Menunjukkan Bahwa Untuk Sembarang MMT Elemen Dari MMTT Harus Ditunjukkan Bahwa Nanti M Plus MT Sama Dengan Nol Plus MT Nah Ini Sama Saja Saya Menunjukkan Nanti Akhirnya Adalah M Plus MT Sama Dengan Nol Plus MT Ini Berlaku Jika Dan Jika M Jadi Kita Mengarah N Untuk Menunjukkan Bahwa Apa Namanya MMT Itu Merupakan Modul Bebas Torsi Kira-kira Cukup Jelas Jadi Cara Membuktikannya Sama Sebenarnya Dengan Pada Saat Saya Menunjukkan Yang Apa Menunjukkan Yang Modul Bebas Torsi Atau Tidak Jadi Kita Ambil Sembarang M Plus MT Oke Alemen Dari MMT Harus Tunjukkan Nanti M Plus MT Ini Sama Dengan 0 Plus MT Seperti itu Untuk Menunjukkan Ini Sama Dengan 0 Plus MT Sama Saja Saya Menunjukkan M Nya Alemen dari MT Jadi Urutannya Seperti Itu Karena Ini Secara Saya Hanya Mengetes up Pembuktiannya Saja Berarti Nanti Diambil Sembarang Ini M Plus MT Oke Ini Sama Dengan 0 Plus MT Dari Sini Kita Dapatkan M Sama Dengan M Nya Alemen dari MT Oke Karena M Sebentar Ini Saya Dengan Salah Ya Sebentar Mohon Maaf Oke Kita Ambil Adalah M Alemen Dari M M Plus MT Alemen Dari M MT Dari T Ini Dihambil Sembarang Berarti Ini Terdapat R Oke R Alemen Dari R Tanpa 0 Oke Sedemikian Sehingga Nanti R Dikali M Plus MT Ini Sama Dengan 0 Plus MT Oke Dari Sini Kita Dapatkan Bahwa RM Elemen Dari MT Oke Ini Sama Dengan 0 Plus MT Ini Definisi Dari Apa Definisi Dari Operasi Pertanyaan Skalar Di Modul Faktor Nah Dari Sini Antara Mulut Saya Dengan Tulisan Saya Tidak Sinkron Oke Ini Jika Dan Hanya Jika Kita Dapatkan Bahwa RM Ini Elemen Dari CMT Oke Ini Kita Dapatkan Seperti Ini Berarti Apa Yang Kita Dapatkan Karena RM Elemen Dari MT Oke Berarti Kita Dapatkan Terdapat S Elemen Dari R Tanpa 0 Sedemikian Sehingga Ini S R M Ini Sama Dengan 0 0 M Oke Ini Jika Dan H Jika S R Dikali Dengan M Sama Dengan 0 M Oke Karena Kita Dapatkan Diketahui R nya Adalah R tanpa 0 S nya Adalah Juga R tanpa 0 Dan Dia Diketahui R nya Dera Integral Akibatnya Yang ini Tidak Sama Dengan 0 Nah Kembali Ke Definisi Dari Modul Torsi Berarti Apa Yang Kita Dapatkan M Kita Dapatkan Bahwa M Nya Elemen Dari MT Nah Akibat M Nya Elemen Dari MT Maka Terbuktilah Bahwa M Plus MT Ini Sama Dengan 0 Plus MT Atau Dengan Kata Lain Dia Modul Bebas Torsi Seperti Itu Jadi Pemuktiannya Sketch Saya Seperti Ini Proposisi Yang Ketiga Ternyata Anhilator Dari Modul Torsi Yang Dibangun Secara Berhingga Itu Adalah Kita Dinyatakan Seperti Ini Jadi Pada Saat Modul Torsi Itu Dibangun Secara Berhingga Artinya Dia Dapat Dinyatakan Sebagai Kombinasi Linear Dari Elemen Elemen Dari Himpunan Bagian Himpunan Bagian Dari Si M M Maka Kita Dapatkan Bahwa Ternyata Anhilator Dari M Itu Tidak Sama Dengan OR Selanjutnya Anhilator Dari Si M Karena Ini Kita Bicaranya Anhilator Secara Keseluruhannya Secara M Kalau Yang Seluruh Seluruhnya Kita Bicarakan Himpunan Bagian Dari Si M Sekarang Ini Adalah Anhilator Dari M Saja Dari Modul Maksud saya Oke Ternyata Anhilator Dari M Itu Sama Dengan NO R Oke Lebih Lanjut Pada Saat M Itu Adalah Merupakan Kombinasi Linear Dibangun Oleh X1 X2 Sampai XN Ternyata Anhilator Dari M Ini Itu Adalah Anhilator Dari Elemen X1 Diiriskan Dengan Anhilator Dari X2 Diiriskan Sampai Dengan Anhilator Dari XN Jadi Anhilator Dari Himpun Bukan Himpunannya Pengenol Dari Elemen Elemen Di M Setiap Elemen Di M Itu Adalah Ternyata Kirisan Dari Semua Pengenol Dari Dari X1 Sampai XN Dari Pembangunnya XN Seperti Oke Nanti Ini Buktinya Akan Dijelaskan Oleh Bu Nana Kemudian Ini Adalah Yang Terakhir Proposisi Yang Terakhir Oke Kita Tadi Jelas Bahwa Dari Saat Ruang Vektor Atas 8MF Maka Kita Dapatkan Bahwa AV Sama Dengan 0V Untuk A Alemen Dari 0F Jika A Sama Dengan 0F A V Sama Dengan 0V Nah Berdasarkan Fakta Ini Maka Kita Bisa Ambil Kesimpulan Bahwa Ternyata V Itu Adalah Merupakan Modul Bebas Torsi Atas Lapangan F Nah Ini Buktinya Juga Sebenarnya Sederhana Ini Juga Akan Dikaji Oleh Bu Nana Ini Materi Bukan Materi Ini Dakar Pustaka Yang Saya Gunakan Itu Saya Mengambil Dari Atkin Kemudian Ada Dari Damit Kemudian Dari Hartley Oke Ini Materi Saya Bagian Terakhir Oke Sampai Sini Saya Kembali Kira-kira Ada Pertanyaan Atau Saya Terlalu Cepat Saya Stop Di Lemah Satu Apakah Juga Berlaku Untuk Ideal Kanan Pertanyaan Kedua Apakah Modul Bebas Sorsi Sama Dengan Modul Bebas Oke Oke Untuk Ideal Kanan Lemah Satu Untuk Ideal Kanan Pada Saat Kita Tadi Saya Sampaikan Kita Menetapkan Bahwa Yang kita Gunakan Modul Kiri Jadi Pada Saat Kita Bicaranya Modul Kiri Maka Ideal Ideal Kiri Tapi Kalau Dia Adalah Modul Kanan Kita Dari Awal Mendefinisikan Bahwa M Itu Adalah Modul Kanan Maka Si Anghilator Itu Merupakan Ideal Kanan Tapi Belum Tentu Ideal Kiri Kalau Kita Dan Kita Tahu Bahwa Di Ruang Vektor Kan Dia Merupakan Modul Kiri Sekaligus Modul Kanan Sehingga Kita Bisa Dapatkan Bahwa Dia Pasti Adalah Ideal Seperti Itu Sedangkan Dia Modul Bebas Torsi Sama Dengan Modul Bebas Itu Berbeda Kalau Modul Torsi Berarti Kita Hanya Melihat Elemen Torsinya Atau Yang Mengakibat Apa Bisa Dikatakan Itu Adalah Elemen Di M Hanya Nolnya Saja Elemen Di M Yang Mengakibatkan Sesuatu Diringnya Elemen Diringnya Tidak Nol Dikalikan Dengan Elemen Di 0 M Itu Sama Dengan 0 M Gimana Lebih Jelas Oke Atau Bisa Dikatakan Bahwa Hanya Elemen 0 M Saja Mengakibatkan R Dikali 0 M Sama Dengan 0 M Seperti Itu Yang Memenuhi Seperti Itu Di Dalam R Ini R Tidak Sama Dengan 0 M Itu Modul Bebas Torsi Sedangkan Modul Bebas Nanti Ini Berkaitan Dengan Bicaranya Adalah Apa Namanya Dia Punya Basis Jadi Hitungannya Dia Punya Basis Berarti Suatu Modul Yang Punya Basis Atau Punya Pembangun Dalam Hal ini Dia Bebas Linier Maka Dikatakan Modul Bebas Nanti Akan Dibahas Oleh Pak Topo Jadi Pengaitan Antara Modul Bebas Dengan Modul Bebas Torsi Nanti Bisa Kita Dapatkan Bahwa Ini Modul Bebas Maka Dia Modul Bebas Torsi Seperti Itu Hubungannya Seperti Itu Kalau Saya Ini Tapi Nanti Modul Bebas Torsi Tapi Kalau Dia Di Era Integral Nanti Dia Akan Menjadi Modul Bebas Kalau Tidak Salah Sifatnya Seperti Itu Daerah Ide Utama Saya Saya Rupa Ini Hubungan Antara Modul Bebas Dengan Modul Bebas Torsi Kira-kira Cukup Jelas Terima kasih Bu Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Kita Masih Ada Waktu Sekitar Kurang Lebih 5 Menit Kita Atau Gara-gara Mendengar Suara Saya Bercerita Jadi Ngantuk Semua Mohon Maaf Saya Mengharapkan Masih Semangat Untuk Mendengarkan Sudah Cukup Jelas Bapak Ibu Dosen Adik-adik Mahasiswa Terima kasih Kayaknya Kayaknya Sudah Ini Masih 4 menit Lagi Tapi Sudah Ini ya Seolah Ini materinya Akan saya Update Kembali Saya Kemarin Sudah Sudah Mengupload Sebenarnya Materinya Tapi Ini Ada Beberapa Tadi Ada Kesalahan Sedikit Nanti Saya Perbaiki Dulu Nanti Saya Upload Ulang Untuk Menyesuaikan Dengan Kemudian Tadi Ada Beberapa Pembuktian Tidak Saya Masukkan Disini Saya Buktikan Langsung Dari Saya Buktikan Langsung Disini Oke Nanti Mungkin Bisa Dilihat Dari Rekamannya Oke Kalau Sudah Cukup Kalau Begitu Saya Akhiri Pertemuan Hari ini Nanti Akan Dilanjutkan Oleh Bundana Kita Mulai Pukul Sebelas Oke Saya Harap Tetap Semangat Untuk Mengikuti Sampai Nanti Pertemuan Terakhir Insyaallah Nanti Kita Ketemu Lagi Pada Saat Pertemuan Pada Saat Materi Teori Representasi Jadi Itu Kita Ketemu Lagi Disana Saya Harap Apa Yang Saya Sampaikan Itu Bermanfaat Terutama Yang Yang Tertarik Atau Tertarik Dengan Bodo Oke Kalau Itu Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu